Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya selamat siang semuanya buat seluruh komunitas di channel ya apa kabarnya semoga kalian sehat selalu teman-teman amin Oke jadi hari sepatah kali ini teman-teman ya gua mau ngulas lagi nih yang mengenai dogecoin ya dimana bahkan eh pada Desember bulan lalu ya gua udah infoin mengenai dogecoin ini mengenai yang katanya dogecoin dipakai biaya ya sebagai peluncuran satelit Elon Musk itu laman ya sebelumnya itu udah gue bahas semua ya teman-teman nanti bakal kita cek lagi nih karena kan isunya ke pertengahan Februari ya gitu ya teman-teman waktu bulan Desember itu gua infoin ke teman-teman gue di grup telegram juga ya Nah karena ikan saat ini udah tanggal 7 ya ini mau di pertengahan Januari ya kalau memang nantinya memang benar di pertengahan Januari bisa misinya itu bisa terlaksana gue rasa ini akan ada efek tersendiri untuk harga melihat harga saat ini masih bisa dibilang cenderung satu ya kalau misalkan nanti ada FOMO untuk doge ya kalian bisa cuan intinya seperti itu Nah untuk infonya seperti apa nanti bakal kita cek ya teman-teman oke dan buat teman-teman semua mungkin yang belum subscribe channel gua silahkan subscribe dulu ya karena apa karena setiap harinya disini gua akan update selalu seputar news kripto karansi dan buat teman-teman semua yang mungkin nih belum gabung di grup telegram gua silahkan gabung ya karena disini juga setiap harinya gua akan share seputar in news informasi kripto karansi serta sentimen dengan sentimennya jadi gua pastiin kalian enggak bakal ketinggalan netomen Oke dan kalian juga bisa sharing kripto ke gua dan teman-teman yang ada di grup untuk link join gua sediain di kolom deskripsi suatu gua apalagi kalian tinggal klik join betul kalian di grup telegram gua Oke Oke jadi kita langsung aja ya kita langsung aja nah ini ya ini di grup telegram gua ya ini pada tanggal 31 Desember ya gue infoin di grup ya persiapan misi ambisius Elon Musk yang akan meluncurkan satelit doge satu ke bulan ya jadi awalnya misi ini kita meneh dijadwalkan kuartal 1 2022 ya misi doge satu namanya ya tapi katanya hal itu mengalami penundaan ya karena cuaca buruk atau hal yang tidak memungkinkan lainnya itu teman-teman ya dan menurut salah satu institutif machines ini teman-teman jins ya perusahaan yang berpartisipasi dalam peluncuran misi doge satu ini ya dimana mereka itu telah mengumumkan ya tahun lalu itu mengumumkan di 2023 bahwa katanya tanggal peluncuran baru itu akan dijadwalkan untuk pertengahan Februari 2024 ya dan kita tahu saat ini kan udah tanggal tujuh nih cuy kurang tujuh hari lagi ya intinya kurang dua minggu lagi ya maka ini gua bahas ya ya siapa tahu ya untuk peluncuran doge satu ini memang beneran gitu ya bener-bener diluncurkan tapi kalau dibatalkan ya gue nggak tahu lagi ya yang pasti kalau misalkan dibatalkan ya kita tinggul ya apa nunggu cuan ketika all session udah udah bener-bener dimulai atau respon market dari all session itu udah dimulai kita bisa ambil cuan disitu dan kita juga bisa ambil cuan nanti di bulrat dah kalaupun ini nanti nggak jadi tapi kalau jadi ya beruntunglah kalian yang udah punya doge sekarang intinya seperti itu oke nah disini temannya karena akan dijadwalkan pertengahan Februari ya 2024 katanya disini dogecoin itu dipakai untuk mendanai misi ke bulan ya secara penuh ya jadi hal ini tuh akan membuktikan potensi dogecoin dan teknologi blockchain dalam aplikasi luar angkasanya Oke teman ini info udah gue share ya di tanggal 31 Desember 2023 kemarin nah karena info tersebut ya di sini gua juga kutip juga nih dari data sentimen ya baru kemarinnya sebentar gua akan transit ya jadi baru kemarin jadi menurut data sentimen juga ya di sini memang untuk dogecoin ya tomen itu minus 23 persen ya sejak puncaknya pada 9 Desember tahun lalu gitu ya ya tapi disini ya data sentimen mendeteksi hal yang lain dimana dompet memecoin dengan lebih dari 0 ya dogecoin telah tumbuh pada tingkat percepatan dalam satu dekade secara panjang jaringan 413.000 walet baru ya sebagian besar menampung 0,001-1 doge telah ditambahkan dalam dua minggu terakhir ya jadi banyak banget peningkatan pertumbuhan walet doge disini ya meskipun jumlahnya cukup kecil tapi pertumbuhannya cukup gede banget ya untuk walet doge apakah hal ini memicu dengan sentimen yang satelit doge itu ya yang ada erat kaitannya dengan satelit doge makanya orang berbondong-bondong membuat atau mengoleksi doge bisa jadi bisa jadi gitu temennya apakah bener sih bang itu satelit akan diluncurkan ya kalau kita lihat newsnya ya newsnya dan beberapa perusahaan yang mengkonfirmasi itu tuh ditunda ya jadi bukan dibatalkan tapi masih ditunda gitu temen masih ditunda ada kendala teknis atau hal yang lain ya tadi udah gue sebutin tapi itu bukan dibatalkan gitu temennya tapi ditunda nah katanya sih pertengahan Februari gitu temen nah oke untuk lebih detailnya ya ini gue kutip juga dari YouTube di temennya di mana katanya ya di sini spacex menerima pembayaran doge untuk menjatuhkan ulang misi bulan doge satu atau misi satelitnya tadi yang udah gue infoin gitu temennya jadi mereka akan menjatuhkan penjatuhkan ulang katanya nah disini Alec Dukba Alec dopyah ya resep-sep telah menerima dogecoin sebagai pembayaran penjatuhkan ulang misi doge satu ya ini nggak usah gue baca temennya yang pasti eh dia mengkonfirmasi bahwa doge satu itu akan ini ya temennya akan diluncurkan tapi memang gue enggak tahu pastinya ya gue enggak tahu pastinya ini beneran akan diluncurkan atau enggak tapi yang pasti yang gue kutip tadi dari mitra ini ya mitra perusahaan yang udah bergabung dengan misi ini itu karena dicatuhkan ulang pada pertengahan Februari 2024 gitu temen ya oke nah disini CEO Geometric Energia kompresennya GEC ya Samuel Reed mengumumkan transaksi tersebut menyatakan bahwa GEC membayar spacex dalam doge untuk memesan ulang misi doge satu setelah penundaan dari jadwal aslinya ya di mereka ini CEO Geometric Energia semuanya tuh memesan ulang untuk apa namanya eh meluncurkan ya atau meluncurkan ulang misi doge satu setelah penundaannya gitu ya mudah-mudahan sih ini aku berharapnya terjadi ya gitu temennya ya minim kalian punya 1000 doge aja kalau misalkan nyentuh di 0,5 lagi ya Wow lalu udah lumayan cuan kalian gitu temennya sekipun kalian hanya hanya memiliki 1000 doge koin ini seperti itulah tahun ya nanti bakal kita cek juga untuk eh apa namanya untuk market doge ya Nah disini gue kutip juga dari spes tv.net ya gimana katanya peluncuran spes falcon 9 dengan doge one ya atau satelit doge dan M1 Nova C ya temen Nah dimana di alamat website ini dia itu menjelaskan ya ini peluncurannya itu katanya tanggal 14 Februari itu tanggal 14 Februari ya nih ya makanya enggak salah beberapa perusahaan yang katanya berkolaborasi dengan peluncuran doge tadi menjatuh memungkinkan ya akan diluncurkan ulang di pertengahan Februari ini itu artinya kurang dua minggu lagi tapi apakah benar apa enggak ya kita tinggal tunggu aja infonya ya paling enggak kalian udah punya doge lah paling enggak ya buat jaga-jaga kalau pun nggak jadi ya no problem kita bisa tunggu bulan tiba ya untuk cerai cuannya itu seperti itu ya di sini untuk tempat Kenley space center Florida ya Jadi ini tempatnya temennya di sini ya di launch complex 39 ayah ini tempat peluncurannya ya mungkin ya dia kata ini di artikel ini ada peluncuran space Falcon 9 dengan doge one ya temennya atau satelit doge gitu temen ya jadi gue rasa kalau misalkan ini bener diluncurkan ini akan menimbulkan efek yang cukup lumayan ya untuk pergerakan market doge melihat ini adalah misi orang terkaya ya di dunia gitu temennya meskipun enggak tahu gua untuk statusnya saat ini terkara nomor satu atau enggak gitu yang pasti elon masih salah satu orang kaya lah ya di dunia ini itu tahun ya memiliki perusahaan yang cukup bapak benefit Bapak Bonafit lah ya karya spacex meluncurkan setelit doge satu ke bulan tahun depannya ini ada 9 Mei 2021 ya di tweet Elon Musk ya misi dibayar doge crypto pertama di luar angkasa meme pertama di luar angkasa jadi ini tuitan dari spacex yang dituit adalah oleh Elon Musk ya di tahun 2021 tahun 9 Mei tepatnya tapi nyatanya di 2022 itu enggak ada peluncuran ya karena memang ada tertunda masalah teknis atau gimana gitu ya tapi kalau dari pihak perusahaannya tibukannya nggak mampu ya semua nge-support semua itu temen ya mudah-mudahan sih di tahun 2024 ini memang benar-benar akan diluncurkan ya karena ini untuk detem ini 14 Februari 2024 ya di ini nih peluncurannya gimana sini di Falcon ini ya Falcon 9 tadi yuk kita cek langsung aja di ini ya tadi gua udah sempet cek cek si temen ya di launchpad 39 ayah jadi nanti mungkin untuk doge ya itu akan diluncurkan di area daerah ini nih temennya doge satunya untuk satelit doge satunya jadi launchpad 39 ini ini di kalau kasih di Florida ini ya di Florida jadi Amerika Serikat ya intinya disinilah temennya untuk peluncurannya nanti ya kalau kita mengutip alamat yang ini nih ah kain di space center Florida ya di sini di sama sama persis ya Nah ini kita lihat di sini kalau kita lihat Google Map tampilannya kurang lebih seperti ini itu Tomer dah gue berharapnya sih ini peluncuran memang bener-bener terjadi ya temen supaya bisa kecuali kita di doge hahaha Oke ya kita langsung aja untuk eh cek market doge ya sebenarnya Master market doge itu sempet di live streaming gua udah gua analisa ya temen jadi gua analisanya secara long term kenapa karena kalau gua analisa sekarang eh saat ini ya market kurasa doge itu akan satunya aja ya jadi meskipun dia ada naik turun ya di sini-sini baik dan sedangkan kalau kita per kecil lagi marketnya nih market doge itu sebenarnya satunya aja meskipun ada naik tinggi nih kemarin ya di tahun 2022 ya naik tinggi banget sampai 0,1 ya tapi ah hasil dia turun lagi dan satunya lagi di sini sampai sekarang tahun 2024 jadi artinya doge itu ya di 0,1 itu cukup udah lama banget di 0,05 sampai resisten 0,1 itu udah lama banget ya satunya di area-area situ jadi belum ada news yang bisa ngedongkrak harga doge bisa tuh demun seperti layaknya di tahun-tahun yang lalu ya Apakah dengan info ini ya dengan peluncuran satelit doge ini akan membawa doge bisa ya minimal ya minimal dia bisa baliklah di 0,3 di resisten terakhir tertingginya ini di sini ya Nah bisa dibalik 0,3 aja udah lumayan banget ya cuan kalian gitu Tomat ya apalagi bisa ke all time hack kalau call tempe gua rasa mungkin nunggu buleran ya mungkin nunggu buleran ya bisa jadi ya bisa jadi Oke jadi kali ini gua akan coba ya cek di Fibonacci ya kalau misalkan dia ada atau mengalami kenaikan gitu temen Oke nah disini ya mungkin kenapa di sini gua kasih tanda atau blok kuning kemarin ya karena memang ini adalah target yang pertama gua gimana disini kan si doge ngebuat resisten juga ya di sini ya sebelumnya sebelum dia turun parah di sini doge juga maha ngebuat resisten jadi gua bisa bilang ketika memang nanti satelit diluncurkan ataupun misalkan oleh satelit nggak diseluncurkan ada sentimen yang cukup good ya untuk si doge target gua itu ado game kemungkinan ya ada di area sini ya ada di area 0,31 nantinya artinya kepala tiga yang 0,3 lah ya dia akan balik di area 0,382 Fibonacci atau di area 0,31 walaupun bisa naik mungkin dia akan di area 0,47 ya hampir di 0,5 hampir setengah dolar cuy eh tapi aku enggak usah muluk-muluk ya aku enggak usah muluk-muluk ya untuk target long-term doge ya sebelum buleran ya mudah-mudahan sih satelit ini bisa bener-bener diluncurkan ya agar bisa dongkrak harga doge ya target gua di 0,3 inilah ya untuk harga doge gitu tuh artinya kalau misalkan ya di tahun 2024 bisa sampai ditembus gini gila ini hampir 300% artinya hampir tiga kali lipat ya kenaikannya kalau misalkan doge bisa tembus di 0,3 cuy wow ya cukup lumayan ya temen cukup lumayan banget ini kalau gua lihat titik dari Fibonacci di time frame 1D oke oke gua analisa secara long-term enggak mau ribet-ribet karena untuk market saat ini masih bisa dibilang satwe dan ingat ini hanyalah analisa yang kadang bisa bener dan kadang juga bisa meleset teman-teman tapi paling enggak gua ada arah ada ancar-ancar lah bisa dibilang ada patokannya ya gua disini beracauan pada Fibonacci yang kemungkinan besar kalau ada lonceng harga untuk doge gua rasa dia akan balik di 0,382 Fibonacci atau di rate sekitar 0,3 mudah-mudahan untuk satelitnya bener-bener diterbitin ya atau diluncurin gitu temennya agar bisa ngendongkrak harga doge amin oke jadi itu aja ya temennya yang mungkin bisa gua sampaikan di video kali ini semoga bisa bermanfaat so bagaimana menurut kalian mengenai hal ini kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar oke namun tetap temen sebelum ke akhir video ini disini tuh ada disclaimer on ya bahwa untuk trading dan investasi di dunia crypto karansi itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi temen jadi bicara kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing disini didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua oke mungkin itu aja yang bisa gue sampai individu ini semoga bisa bermanfaat jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like share komen yang di subscribe temen karena subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari didi channel Oke sampai jumpa bye bye